Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel upgrade disini Saya munculin disini ya Dari Angela Fiani di KS94 Jadi dia minta request gitu kan untuk produk es krim Di salah satu video kita tentang copywriting Ya kan saya tanya gitu kan detail es krimnya kayak gimana Dan dia jawabin beberapa ini Ya tapi dari ini saya kan buatkan satu video khusus ya untuk hari ini Itu inspirasi judul copywriting Saya akan hilangkan dulu layar ini Sebelum kita bahas ke sana Kembali lagi bersama saya ya Sean Andreas dari upgrade.id Dan pada video kali ini Kamu akan belajar inspirasi judul copywriting untuk jualan es krim Jadi kalau misalkan teman-teman disini juga menjual es krim Dan kesulitan mencari inspirasi-inspirasi judul copywritingnya Nah kamu tempat banget kamu bisa nonton video ini Jadi tanpa bahasa bahasi lagi Saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman Saya share screen dulu ya Oke Nah sebelum kita masuk ke contoh-contohnya Seperti biasa saya ingin memberikan sedikit gambaran teman-teman terkait Kalau misalkan copywriting untuk produk es krim itu seperti apa Jadi ini yang pertama dari es puter dan es krim berhasil ya Yang mana kalau kita lihat target marketnya mereka adalah ini Apa Dia targetin orang-orang yang punya anak gitu kan Jadi dia targetin kalau misalkan Dengan es krim kita kamu bisa merayakan anak-anak Anak kecil ya Atau anak kamu gitu kan ulang tahunnya dengan es krim kita Dan disini saya deskripsikan bahwa Es krim berhasil hadir untuk memeriakan ulang tahun si kecil Dengan produk es krim yang dibuat tanpa bahan mengawet Agar si kecil dan teman-temannya selalu sehat Oke Contact us for more detail Oke Nah jadi ini salah satu unique selling point yang dia ingin komunikasikan ya Atau informasi yang ingin komunikasikan Yang mana Dia bilang tanpa bahan pengawet gitu kan Jadi Boleh juga Cuman kalau dari saya sih Daripada kita bilang tanpa bahan pengawet Kita bisa lebih detail ya Misalkan apa Ya selain tanpa bahan pengawet Terus rasa manisnya pas Jadi Nggak seri di tenggoroan Aman di tenggoroan Terus menggunakan bahan-bahan yang premium Dan bahan-bahan yang aman Untuk si kecil Nah itu kan juga bisa dikomunikasikan Jadi nggak hanya bahan pengawet Tapi bisa lebih detail Seperti kayak manisnya pas Itu juga boleh Dan aman di tenggoroan Terus ini juga yang kedua dari Es krim donat Hanif ya Kelesan itu sejati Kombinasi es manis es krim dan kuri donat Ya Ini salah satu sensory word yang kita bisa mainkan ya Jadi kayak manis Kuri Teksturnya padat Teksturnya lembut Nah itu juga bisa kamu komunikasikan Terus ini Ini kayaknya campaignnya belum mati Buka puasa Kan sekarang udah nggak relevan Berkuasa Cocok banget Nyamil Karena waktu video dibuat itu Tanggal 22 April Kan udah lewat 14 menu Yang bisa kalian pilih seluruh serat Terus lengkap-lengkapnya disini Oke Nah Kalau misalkan teman-teman bikin copywriting Untuk iklan itu sebenarnya nggak perlu hashtag ya Cuman kayaknya konten dari Instagram Dia push gitu Gelato rendah kalori Nah ini juga bisa nih Kalau teman-teman ingin komunikasiin Gelato yang lebih sehat Nah itu juga bisa dikomunikasiin Oke Karena ini satu angle Atau satu target market Yang dia targetin Adalah mereka yang targetin orang-orang yang Pengen makan es krim Tapi takut kayak Berapa-berapa yang bertambah Nah itu juga bisa dikomunikasikan Oke Jadi dari banyaknya Dari beberapa iklan-iklan itu Teman-teman Sebenarnya kalau kita bikin judul copywriting Itu ada 13 dan 8 jeris headline Cuman di video kali ini Kita akan bahas 4 ya Yang paling utama Yang pertama itu adalah Typical curiosity Jadi curiosity disini Itu gimana caranya kamu disini Membuat judul Yang bikin orang penasaran Ya Contohnya kayak gini Ini dia es krim Yang manisnya pas Dan aman ditenggorokan Ya Jadi kalau ini Unique selling pointnya Kebetulan kita ingin komunikasiin Bahwa es krim kita itu Nggak terlalu manis Ya Jadi kita nggak pakai kata Enggak Ya tapi kita langsung aja Manisnya pas Dan aman ditenggorokan Jadi dengan orang baca seperti ini Mereka dapat Apa Tahu nih bahwa Oh keunikan dari es krim kita ini Ya jadi kalau misalkan Mereka punya anak kecil Dan anak kecilnya kayak Apa Pengen ngasih Es krim sih buat anak kecil Tapi takut kayak anak kecilnya nanti Apa sih Kayak Nanti tambah sakit Tenggorokannya Tambah batuk Nah itu bisa kita komunikasikan ini Arti yang kedua Kalau kamu mau beliin es krim Buat si kecil Pastikan kamu perhatikan hal ini Nah ini juga bisa nih Kenapa ini dimasukkan kursi ini Karena disini Kita nggak kasih tau Hal ininya apa Sehingga membuat orang itu Penasaran Dan nggak baca informasinya Dan buat orang itu Harus baca Si copywritingnya Biar dia tau Apa yang kita mau Komunikasikan Sementara yang kedua Itu benefit Jadi benefit disini Adalah judul yang mana Kamu mengomunikasikan Atau mengedepankan manfaat Terkait apa yang orang dapatkan Jadi benefit itu Ada dari segi sisi Psikologis Dan sisi ekonomis Jadi kalau sisi ekonomis Itu kayak Buy one get one Gratis apa Terus Promo apa Itu adalah benefit Tapi kalau kamu disini Mau mendepankan Dari sisi psikologis Kayak gini Nikmati es krim lembut Yang aman di tenggoroan Atau Atasi bad moodnya Si kecil Dengan varian baru Dari es krim X ini Jadi dengan dia Memberikan si kecil Apa es krim X ini Ya dia dapat mengatasi Bad moodnya Jadi itu Typical benefit Yang mana saat orang Lihat judulnya Mereka langsung tau nih Apa yang mereka akan dapatkan Oke Sementara judul lain Kalau misalkan teman-teman Disini ingin pakai Referensi lain Itu kayak pertanyaan Headline Yang berupa kalimat pertanyaan Itu juga boleh banget Kamu pakai judulnya Contoh Udah nyobain es krim Dengan varian baru Dari kami Nah itu juga Pertanyaan kan Yang membuat orang kayak Oh ya Bener juga ya Ini es krim varian Barunya apa Atau Yakin es krim yang kamu Konsumsi aman Buat tenggoroan Walaupun ini sebenarnya Lebih ke Fear headline ya Jadi kita menggunakan Fear headline Itu juga bisa Dalam Apa Berupa kalimat pertanyaan Oke Jadi tergantung Teman-teman Mau komunikasiin apa Biasanya untuk memudahkan Teman-teman disini Buat pertanyaan headline Itu teman-teman bisa pakai Kayak Judul Apa Yang Berupa kalimat pertanyaan Dan biasanya itu menanyakan Kayak masalah Atau keinginan Dari target pasar kita Empat komen Jadi komen ini Bisa dibilang adalah Salah satu judul yang Paling simple Yang mana komen itu Langsung Mengomunikasikan Atau kamu langsung Mengajak orang Untuk melakukan Tindakan tertentu Kayak Misalkan gini Yuk cobain Eskrim lebut Yang aman Di tenggoroan Buru atau Buruan Cobain rasa baru Dari Eskrim X Jadi komen-komen Itu adalah Tipikal judul Yang biasanya Kamu pakai Kata-kata aksi Kayak Yuk Ayo Mari Silakan Segera Buruan Itu bisa kamu Komunikasikan Jadi kalau kamu disini Ingin mengajak Audiens langsung Untuk melakukan Tindakan tertentu Entah itu kayak Like Comment Share Beli Apalagi Cobain Klaim promonya Itu bisa langsung Pakai kata-kata aksi Dan kamu langsung Mengomunikasikan Apa yang Kamu ingin Audiens lakukan Dan kurang lebih Teman-teman Itu aja Di video ini Terkait Gimana caranya Kita bikin Judul copywriting Atau beberapa Inspirasi Judul copywriting Untuk produk Eskrim Seperti biasa Kalau kamu ada Pertanyaan disini Silakan tulis di kolom Comment Dan pastikan Kamu nyalain Loncengnya Dan subscribe channel ini Agar kamu selalu Dapatkan informasi Terbaru Seputar Digital Marketing Digital Logi Dan Digital Automation Untuk tingkatkan Opset bisnis kamu Itu aja Di video ini Sampai jumpa Di video yang lain Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini